telur 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 kuyang kuyang Allah wakbar keren hai sobat flash welcome back to flash news channel banyak sekali peristiwa alam yang menjadi mimpi buruk bagi masyarakat beberapa diantaranya sangatlah parah sehingga menimbulkan trauma bagi yang pernah mengalaminya misalnya saja beberapa peristiwa alam berikut ini oke sebelum kita bahas lebih lanjut bagi sobat yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari flash news channel telur 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 kuyang kuyang Allah wakbar Allah wakbar keren nih badai pasir dasyat baru-baru ini negara kuai diterjang sebuah peristiwa dasyat yang mengerikan badai pasir hebat dengan cepat dan brutal menghantam beberapa wilayah disana pengamat prakiraan cuaca di Departemen Meteorologi Abdul Aziz Al Karawi mengkonfirmasi cuaca yang tidak stabil akan berlanjut hingga akhir pekan dengan angin yang ganas dan debu bertiup hingga 70 km per jam terutama di daerah terbuka dan gurun Al Karawi mengatakan cuaca saat ini tidak stabil sama sekali angin barat laut sedang hingga kencang bertiup dengan interval suhu mencapai antara 44 sampai 46 derajat celsius di beberapa video amatir warga terlihat semua warga berlindung dari ganasnya badai pasir tersebut bahkan beberapa aktivitas warga sekitar menjadi lumpuh total Al Karawi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Kuwait atau Kuna bahwa cuaca pekan ini akan panas dan berdebu dan akan berlanjut hingga malam angin aktif barat tau diperkirakan antara 40 sampai 70 km per jam dengan suhu maksimum antara 43 dan 45 derajat celsius dan kondisi laut sedang hingga gelombang setinggi antara 4 dan 8 kaki Benda Merah Misterius kemunculan sebuah benda menyala seperti bola api turun di langit menghebohkan warga tanggerang pada kamis 10 Juni 2021 dini hari hal itu pun membuat jagat setanggerang raya gempar ramai sebab saat turun bola api yang ukurannya begitu besar berhasil terekam kamera salah seorang masyarakat spekulasi pun kemudian muncul sebab tidak lama berselang bola api tersebut menghilang begitu saja bak di telan bumi video berdurasi 32 detik yang terekam di sebuah perumahan yakni Magnolia Jatake Kota Tanggerang itu pun telah mendapatkan beragam komentar ada yang mengaitkan dengan perhelatan pemilihan kepala desa serta ada pula yang mengatakan itu merupakan petasan namun tidak sedikit juga yang mempercayai bahwa itu adalah teluh sampai saat ini belum diketahui pasti apa sebenarnya benda misterius tersebut waduh waduh kira-kira apa itu ya sob gempa di Maluku gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Seram bagian timur Maluku gempa tidak berpotensi menimbulkan dan gelombang tinggi gempa terjadi pada hari Sabtu 12 Juni 2021 sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Barat pusat gempa ada pada kedalaman 15 km titik koordinat gempa ada pada 3,64 lintang selatan dan 131,56 bujur timur belum ada laporan kerusakan serta ada tidaknya warga terdampak secara fisik akibat gempa ini BMKG menyatakan gempa dengan pusat kedalaman 15 km itu tidak berpotensi gelombang tinggi BMKG mencatat gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Palung Seram Kepala Pusat BMKG Bambang Setio Prayitno mengatakan berdasarkan estimasi peta guncangan atau shake map gempa bumi ini dirasakan di daerah seram bagian timur atau 2 MMI yang berarti getaran dirasakan beberapa orang dan beda-beda ringan yang digantung bergoyang Oke deh sob, itulah beberapa peristiwa alam mengerikan yang gemparkan warga baru-baru ini Semoga semuanya diberi kesabaran dan keselamatan ya sob Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton